5, 4, 3, go, go! Ia juga seorang perempuan, karirnya begitu cemerlang, melesat sebagai seorang pengamat ekonomi yang begitu disayang oleh media. Dan kini ia berada dalam puncak karir, benarkah? Tetapi justru pada saat yang sama, bisa jadi ia berada dalam catatan terberat yang pernah ia alami sepanjang karirnya. Siapakah dia? Tidak bukan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Dr. Sri Mulyani Indrawati. Mbak Ani. Saya masih boleh tetap panggil Mbak Ani dong? Ya kan Mbak ya? Siapakah dia? How are you? Gimana Mbak? Kita boleh? Tunggu tangan sekarang. Menurut Mbak Ani, membawa kebahagiaan atau membawa mudara? Ketenaraan yang sekarang? Tidak ada bedanya dengan rasanya. Tidak ada? Apa rasanya Mbak Ani melihat wajah Mbak Ani kalau didemo oleh mahasiswa dan digambarkan sebagai seorang sempire atau Dracula? Itu kreativitas dari yang bikin foto saya. Aku akan ganti. Jadi, maaf, kamu dulu. Saya kan cekak banyak benuk. Tapi aku paling suka. Sebetulnya kalau nggak pakai taring sama itu, kelihatannya agak keren saya. Tapi aku paling suka wajahnya Mbak Ani yang pakai kacamata hitam, terus dipakaiin topi cowboy. Mbak Ani banget. Cina curhat. Gak apa-apa, itu bagian dari hidup kita. Gak apa-apa, curhat. Saya juga mau curhat. Kenapa saya dipasangin di bawah ikan asyoflat tikus, dibawain tikus. Gak apa-apa. Kita menghargai ada orang-orang yang mendapatkan kesenangan dengan melakukan ini. Mungkin ada beberapa hal saja. Saya lebih concern mengenai mutu demokrasi. Karena kita kan sebetulnya menjaga dan membangun Indonesia itu ya. Dulu zaman Pak Harto, banyak orang yang harus menekan perasaannya, pandangannya, nggak bisa ngapa-ngapain. Grudel aja. Begitu reformasi semuanya menjadi bebas dan menikmati betul kebebasan. Namun kita semua tahu bahwa suatu negara yang demokrasi itu adalah kombinasi dari kebebasan tapi juga ada suatu koridor kepastian hubungi. Siapa saja. Mau Anda sebagai orang masyarakat biasa, menjadi seorang pekerja, atau wanita karir kayak Rusi, atau kita sebagai penjabat publik. Masing-masing punya koridor, kalau kita boleh saling check and balance, dan memang seharusnya dalam yang terbuka ini. Tapi tetap harus dilakukan dalam koridor, ada kebebasan, jadi mereka... meni-masing punya koridor, dan menikmati terbuka ini. Terima kasih.